Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Kapten Philip Mark Martins yang merupakan pilot susi air akhirnya telah bebas dari sandaran kelompok kriminal bersenjata KKB Proses pembebasan Kapten Philips dimonitor langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Jadi untuk proses pembebasan tadi dimonitor langsung oleh Bapak Menhan Ujar Pak Koga Pilhan III, legend Ndibabang Trisno Hadi Diketahui Presiden terpilih 2024-2029 itu disebut memberi arahan kepada Satgas Damai Kartens Prabowo meminta Kapten Philips mendapatkan treatment khusus untuk memastikan kondisinya dalam keadaan baik Saat ini Philips akan diterbangkan ke Jakarta Kondisinya disebut baik meski mengalami penurunan berat badan Diketahui Kapten Philips berhasil dijemput Satgas Damai Kartens Philips dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga dan langsung diterbangkan menuju Makobrimo, Batalion B, Tim Ika Selanjutnya Kapten Philips langsung dibawa ke ruangan khusus dan dilakukan mitigasi medis Sekaligus memastikan kondisi psikologi pilot Philips dalam keadaan stabil Setelah kegiatan mitigasi, rencananya akan digelar konferensi persi di poskooperasi Damai Kartens 2024 di Makobrimo, Batalion B, Tim Ika Sebelumnya, Paul Hry mengungkapkan KKB menawarkan proposal pembebasan pilot susi air Kapten Philips Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kompes Bayu Suseno menyatakan Timnya mempelajari isi proposal tersebut Pentingnya kami memastikan bahwa proposal ini benar-benar upaya serius untuk membebaskan pilot Mengingat KKB sebelumnya kerap membuat propaganda serupa yang tidak terrealisasi Kata Kompes Bayu Pernyataan Egyanus Kagoya pimpinan KKB terkait pembebasan Kapten Philips beredar di media sosial Dalam pernyataan tersebut, KKB mengeluarkan sebuah proposal pembebasan pilot Proposal tersebut diterbitkan pada selasa 17 September 2024 Dan menunjuk fasilitator untuk mediasi pembebasan Kapten Philips Mark Martens Menurut jurubicara KKB, Semi Sambon Menjelaskan proposal ini untuk merespon tuntutan yang selama ini disuarakan oleh berbagai pihak Kompes Bayu menyatakan Satgas Damai Kartens akan berkoordinasi dengan berbagai pihak Setelah memastikan keabislahan proposal ini Agar pembebasan pilot dapat berlangsung dengan baik dan aman Perlu kita ketahui Proses negarisasi KKB dengan TNI Pohri sangat alat sekali Bahkan sampai membutuhkan waktu 20 bulan Sampai akhirnya pilot susi air dibebaskan Negarisasi ini juga ada campur tangan Prabowo Yang selalu memonitor langsung operasi pembebasan itu Dikomandoi langsung legend TNI Bambang Trisno Hadi Yang merupakan anak buah Prabowo di Kobasus Prabowo pun menjalankan ilmu tertinggi dalam perang Yaitu mencapai suatu misi tanpa ada korban jiwa Pendekatan persuatif TNI pun selalu dilakukan supaya Kapten Phillips tidak dilukai KKB Karena jika dilakukan operasi militer bisa saja KKB akan melukai korban termasuk warga sipil Sampai akhirnya TNI pun berhasil membebaskan Kapten Phillips tanpa adanya korban jiwa Inilah teknik tertinggi dalam pertempuran Bagaimana tanggapan kalian dengan aksi Prabowo yang selalu memonitor Kapten Phillips Mark Martin Sampai dibebaskan silahkan Pak Kohantam di kolom komentar